Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan kasus huap ke Tokpalu pengesan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dan gratifikasi akan dilanjutkan penyidikan perkara tersebut untuk menentukan tersangka selanjutnya dengan dikembalikannya alat bukti oleh Majelis Hakim. Setelah difonisnya mantan Ajudan Zumizola, Api Firman Syah yang merupakan tersangka terakhir yang dimiliki KPK pada kasus huap DPRD Jambi. KPK memastikan akan melanjutkan penyidikan perkara tersebut untuk menentukan tersangka selanjutnya dengan dikembalikannya alat bukti oleh Majelis Hakim. Hal tersebut disampaikan Jaksa KPK Hidayat usai pembacaan fonis Api Firman Syah di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi. Dirinya mengatakan perkara tetap masih ada kelanjutan. Kemudian kasus akan dikembalikan kepada penyidik yang mana penyidik yang nantinya melakukan penyidikan selanjutnya. Untuk tersangka selanjutnya Hidayat mengatakan tidak jauh dari nama-nama yang ada dalam berkas perkara sebelumnya. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.